Persib Bandung terus membenahi kedalaman skuad jelang menghadapi kompetisi Liga Indonesia 2018. Upaya memperkuat tim, Persib menghadirkan tiga pilar anyar yang akan segera diperkenalkan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2018. Pemain naturalisasi Victor Iqbo Neville berhasil digayat Persib dari klub asal Thailand. Nahon Ratchasima FC, ditemani sang agen Amago Matiau Iqbo Neville. Tiba di Indonesia pada Kamis tanggal 4 Januari tahun 2018. Usai sebelumnya Yadigadang bakal datang pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2018. Pemain kelahiran tanggal 10 Oktober tahun 1985 menyatakan minatnya untuk berseragam Persib pada musim. Kompetisi 2018 besarnya nama Persib di Indonesia. Menjadi salah satu alasan Iqbo Neville mau bergabung dengan Maung Bandung. Selanjutnya Bojan Malisik, pemain asal Serbia ini didatangkan Persib dengan harapan bisa menambal kepergian Vladimir Vujovic yang memilih hengkang kebayang kara FC. Ia diharapkan menjadi tembok pertahanan yang kokoh di lini pertahanan Persib. Bojan pun mengatakan antusias lantaran akan bekerja sama lagi dengan pelatihnya dulu di klub Hong Kong, South China. Yang terakhir, pemain Korea Selatan In Kyunoh. Pemain yang musim lalu bermain untuk mitra kukar, berposisi sebagai gelendangan serang. Pemain kelahiran tanggal 29 Januari tahun 1985 ini akan turut bergabung dalam latihan bersama tim Persib di bawah arahan pelatih Mario Gomez. Musim lalu In Kyun mengoleksi 30 penampilan bersama tim Nagamekes. Dengan catatan menit bermain 2275. Tiga gol dijaringkan eks pemain Chung Joo Hummel FC itu musim lalu. Dan memberikan sembilan asis dengan kehadiran In Kyun. Lengkap sudah kuota pemain asing Persib yang juga sudah menyertakan Michael Essien dan E.H.L. N. Doa Sel. Saat ini Persib tengah mempersiapkan tim untuk turnamen pramusim Piala Presiden 2018. Yang start pada tanggal 16 Januari nanti. In Kyun. Dan juga back baru berdarah Nigeria. Viktor Iqbonevo. Akan dibawa terbang ke Batam untuk melakukan uji coba. Yups. Semoga saja dengan komposisi pemain saat ini. Persib bisa kembali berjaya dan merebut gelar juara Liga Indonesia. Bravo Persib! Terima kasih. Terima kasih.